Intro Hai Tribuners, Anda menyaksikan Tribun Topik Wanita Tangguh Bersama saya, Yenika Bela akan mengajak Anda untuk mengetahui beragam informasi Organisasi Wanita yang ada di Indonesia Dan hari ini kita bersama dengan Ketua Organisasi Wanita Islam Kota Semarang Langsung menyapa dari Gedung Kompas Keramedia Tribun Jateng Lantai 3 Sudah hadir bersama Bela ada Ibu Sri Mariani SPD MPD Selamat pagi Bu, apa kabar? Selamat pagi, Alhamdulillah Sehat ya Bu tentunya ya? And for your information Tribuners, kami semua yang sedang melakukan syuting Pada hari ini sudah divaksin Buster Detsmin dalam keadaan sehat dan aman Terkendali gitu pun juga dengan Bu Mariani Bu, hari ini kita akan bahas terkait menjadi wanita aman Nah, begitu ya Bu Nah, sejak kapan sih Bu sebenarnya dan bagaimana awal mula didirikannya Organisasi Wanita Islam ini di Kota Semarang? Silahkan Bu Baik, organisasi Wanita Islam adalah organisasi yang strukturnya itu berjenjang Dari tingkat pusat, wilayah, kota, kabupaten, cabang, kecamatan, bahkan sampai ranting di kelurahan Wanita Islam itu dulu berdiri pada tanggal 22 Julkoda tahun 1382 Hijriyah Waktu itu bertepatan dengan tanggal 29 April 1962 Masei Wanita Islam itu sebagai semangat dari Waktu itu adalah badan kesejahteraan wanita Islam nasional Dari tiap daerah, provinsi yang ingin menyatu dalam satu kepengurusan atau pemimpinan yang terpusat Pada waktu itu badan kesejahteraan wanita Islam nasional itu mereka bermusyawarah besar di Yogyakarta Memutuskan untuk bergabung menjadi satu organisasi yang namanya wanita Islam Waktu itu diterpilih ya ketuanya itu Bu Damiri Dan beberapa penasehatnya itu salah satunya adalah Ibu Sudirman Ibu Sudirman itu istri dari jenderal besar kita yaitu jenderal Sudirman Dan Ibu Air Baswedan Yang kita tahu bahwa Ibu Air Baswedan ini adalah istri dari juga pahlawan nasional Air Baswedan Yang beliau ini adalah kakek dari Bapak Anies Baswedan Oke Ibu, terlepas dari itu semua ini sesuai dengan tema kita hari ini yaitu menjadi wanita yang amanah Kalau dari sudut pandang organisasi wanita Islam Indonesia sendiri di kota Semarang Menanggapi terkait menjadi wanita amanah itu yang seperti apa sih Ibu? Amanah itu kan berasal dari Al-Amanah ya Dari kata Al-Amnu yang artinya itu tenang Sehingga bahwa Al-Amanah ini ada artinya dia menjadi dapat dipercaya sehingga menimbulkan perasaan yang tenang Dalam sudut pandang kami amanah itu sebagai wanita muslim mah itu ya berlaku sebagai muslim pada umumnya itu ada tiga Itu amanah kepada Allah, amanah kepada sesama dan amanah kepada diri sendiri Kalau amanah kepada Allah itu berarti bahwa kita itu memegang teguh kepercayaan yang memang sudah Allah berikan kepada kita Yakni dengan cara apa? Dengan cara tidak menyikutukan Allah sebagai satu-satunya Tuhan ilah yang memang kita yakini sebagai Tuhan kita umat Islam Kemudian amanah kepada sesama adalah ketanya dengan hak wajiban dan kepercayaan yang diberikan orang lain kepada kita sebagai muslim mah itu untuk bisa menjaga kepercayaan itu dengan baik Dan amanah kepada diri sendiri artinya bahwa kita itu memegang teguh terhadap janji apa yang sudah diucapkan oleh diri sendiri Pastinya harus konsisten begitu ya boleh gitu Pak Kemudian untuk ciri-cirinya sendiri nih Bu, ciri-ciri wanita amanah itu yang seperti apa Bu? Wanita amanah itu kalau dari gajah kami itu ada empat Yang pertama bahwa wanita yang amanah atau muslimah yang amanah harus jujur Jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap orang lain, jujur terhadap amanah atau apapun yang memang sudah dipercayakan kepada kita Kemudian yang kedua harus tanggung jawab bahwa kita sebagai muslimah harus bertanggung jawab terhadap peran dan amanah yang sudah diberikan kepada kita Baik itu sebagai muslimah itu sendiri, pribadi sebagai jurang perempuan atau sebagai ibu rumah tangga Atau mungkin seperti kita yang mungkin diberi kepercayaan sebagai pemimpin di organisasi yang besar ataupun yang kecil Dan mungkin amanah dalam hal pekerjaan Kemudian amanah itu juga berarti dia bisa berlaku tegas Seorang muslimah yang amanah dia akan tegas terhadap siapa? Tidak hanya terhadap orang lain tapi juga terhadap diri sendiri Jadi tidak pelan-pelan ya Bu? Ya, jadi harus tegas Baik terkait tegas ini kan ada visi, salah satu visi dari organisasi wanita Islam yaitu Terwujudnya wanita Islam sebagai organisasi muslimah yang amanah, kemudian independen, profesional, dan unggul dalam mengatasi tantangan Begitupun juga dengan permasalahan muslimah di tingkat nasional dan juga regional Nah, kalau di Semarang sendiri apakah sudah melakukan wujud nyata tersebut Ibu? Baik, dalam hal perwujudan dari visi tersebut tentunya ada beberapa hal yang memang sudah kami istiarkan Dan dengan beberapa misi, kalau visi tadi menjadi organisasi yang unggul, independen, dan profesional Jelas kami ini adalah independen Kami tidak berafiliasi dengan ormas manapun, apalagi parpol manapun Dan kami ini adalah benar-benar independen Tidak punya induk organisasi seperti mungkin organisasi muslimah yang lain yang dia punya induk organisasi besar Begitu, kemudian dalam visi unggul dan profesionalnya Kami sudah menjalankan beberapa program yang kaitannya dengan milat wanita islam yang ke-61 ini Kami sudah mempunyai program-program yang untuk meningkatkan digitalisasi ekonomi Di era sekarang begitu Jadi mengenai itu, kita menjadi organisasi yang unggul dalam hal apa? Kemandirian, yaitu dengan pemberdayaan ekonomi dari anggota-anggota kami Bu, kemudian ini kan visi tadi nampaknya sudah dijalankan nyata begitu di Semarang ya Bu Untuk programnya tadi, salah satunya juga sudah disebutkan Kalau agenda akhir-akhir ini, yang deket-deket ini sedang dijalankan apa Bu? Sejak tahun 2020, waktu itu adalah memang milat wanita islam yang ke-59 Kami sudah memulai dengan program strategis yaitu Bunda Wakaf Bunda Wakaf ini adalah kader dari wanita islam yang dia itu menjalankan profesi sebagai wakaf reser Itu untuk mensukseskan program wakaf dana abadi wanita islam Tujuannya apa? Agar kami wanita islam itu punya dana abadi Sehingga kita punya kemandirian Tidak terikat dengan organisasi lain atau pihak lain Sehingga kami itu menjadi organisasi yang benar-benar punya marwah Walaupun kami independen Kemudian Bu, dibalik itu semua tentunya ada pengalaman atau hal menarik Yang hingga sekarang mungkin tidak terlupakan di organisasi tersebut Salah satunya apa Bu? Hal-hal menarik yang sampai sekarang masih berbekas Di organisasi kami Atau Ibu mengalami sendiri apa nih? Adalah semangat perjuangan Semangat perjuangan Kader-kader, perjuang-perjuang Bahkan senior-senior kami Jadi dimuintai islam itu kan range anggotanya itu Usia berapa hingga berapa? 13 tahun hingga tak terbatas Jadi memang rentangnya itu sangat besar ya Artinya sangat panjang Ada gap di sana Tetapi justru gap ini yang menjadi tantangan sekaligus peluang kami Untuk meraih masa dan kader yang insya Allah itu simpatik dengan kami Menjalankan visi-misi kami dan dalam langkah meraih tujuan dari organisasi kami Yaitu mengujudkan negara yang padatun, toibatun, warubun, wubu Oke, yang artinya apa Bu? Negara yang artinya sejahtera, artinya dia adil, makmur Tentunya dengan mengedepankan asas kesejahteraan untuk bersama Kemudian ini tadi kan menarik sekali ada usia 13 Dimulai dari 13 itu gimana Bu? 13 itu kami ada namanya itu Kordawi Kops muda wanita islam Sasaran kami adalah kader-kader usia pelajar SMP Lulusan SMP, SMA setara SMA, SMK Dan juga dari kaum mahasiswa, mahasiswi Karena mereka adalah aset-aset bangsa, SMPK, calon-calon pemimpin ke depan Regenerasi ya Bu? Iya Terlepas dari itu semua ini kayaknya dari tadi serius terus ya Bu Kita agak santai sedikit ini Bu Mungkin hal yang hingga sekarang nih, hal menyenangkan Bu Selama berorganisasi mungkin yang membedakan dari organisasi islam lainnya ini apa? Kalau hal yang membedakan organisasi wanita islam dengan yang lain Tadi ada program tiga yang saya belum menjumpai di organisasi lainnya Apa aja itu Bu? Bunda Wakaf, Bunda Halal, dan Bunda Cerdas Bunda Wakaf tadi kaitannya untuk mewujudkan kemandirian organisasi secara finansial Karena kami belajar dari semangatnya Usman bin Afan Dimana Wakaf beliau pada tahun sebelumnya Jauh sekali dari generasi kita Tapi Wakafnya masih bisa kita rasakan manfaatnya sampai sekarang Sehingga sekarang Dan kalau Bunda Halal itu kami punya program Bunda Halal Jadi kami menyiapkan sekitar 500 ya Kalau untuk Semarang itu nanti akan coba targetnya adalah 100 pendamping produk halal Yang memang kami gratis tidak berbayar Oke, free Kemudian Bunda Cerdas itu adalah suatu program kami berbasis Android Jadi itu kami dalam rangka pendampingan belajar dari anak-anak dari keluarga kami Sehingga saat ini kita sedang menghadapi tantangan global Yang dimana merangsek ke kader-kader muda kita, anak-anak kita HP itu menjadi ancaman Maka kami mendampingi belajar anak-anak kami itu dengan cara yaitu program Bunda Cerdas Jadi ada aplikasi tertentu Supaya bijak dalam menggunakan ya Bu Betul, dan itu berbayarnya itu minim ya Mungkin dengan aplikasi yang lahir yang dia itu ada benefitnya Mungkin kosnya besar kalau kami itu murah sekali Itu hanya sekitar Rp50.000 Rp50.000 Cukup lah ya Bu Ini terkait benefit Bu Benefit apa atau manfaat yang didapatkan kalau bagi para tribuners di luar sana Yang muslimah ini ingin bergabung dengan organisasi wanita islami Silahkan Bu Kalau kami sebenarnya tidak menawarkan keuntungan ya Artinya kalau menawarkan keuntungan itu kami sama saya Jual ya Bu Jadi kami mengajak untuk berjuang Yang tahi ta'ala di jalan Allah Kita sama-sama berjuang bersama untuk membangun negeri ini Tentunya dengan kapasitas kita sebagai wanita muslimah Yaitu membangun keluarga Keluarga sebagai madrasatul Allah Jadi kita sebagai ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anak Jadi kita meningkatkan kapasitas kita sebagai muslimah itu menjadi guru yang terbaik dan yang pertama bagi anak-anak Oke, dalam hal ini di keluarga ya Bu Di keluarga Tentunya nih bagi tribuners yang ingin join atau bergabung Bisa menghubunginya call centernya di mana Atau nomor whatsappnya Atau kantor sekretariatnya ada di mana nih Bu Kantor sekretariat kami itu di jalan Purwogondo 2 nomor 263 Itu gedung dayasan pendidikan bakti wanita islam Karena kami juga punya sekolahan Itu ada dua sekolah TK Islam Bakti 1 dan Islam Bakti 2 Juga ada TPK Bakti Anak-anak dan juga Lansia Tempat baca untuk Quran ya Bu Itu kami punya salah satu keunikan yaitu menghapal Al-Quran dengan metode gerakan tangan Dan itu mungkin tidak ada di tempat lain Di organisasi lain Mungkin itu salah satu manfaat atau benefit dalam hal ini bukan untuk menjual ya Maksudnya benefit dari organisasi ini gitu Di organisasi lain tidak ada atau belum ada begitu lebih tepatnya ya Kemudian Bu Kemudian Bu tentunya dalam hal ini kan ada kerjasama atau sinergi juga dengan GUW ya Bu ya Bagaimana sejauh ini kerjasamanya dengan GUW Bu? Sejauh ini kami sudah bergebung untuk di kota Semarang itu sudah lebih dari 15 tahun ya Mungkin sudah 20 tahun dan selama ini kerjasama kami juga baik dan tentunya dengan kerjasama yang baik ini kami sering mensinergikan program-program Wenta Islam dengan program-program dari GUW tentunya ya Juga dengan program-program GUW yang berkaitan berkerjasama dengan pemerintahan tentu Harapan untuk GUW gandangannya apa Bu? Harapannya ya kami berharap GUW tetap mau berkerjasama dengan kami dan tentunya lebih mengembangkan lagi program-program yang bisa disinergikan Sehingga nantinya kita bisa sama-sama bergandingan tangan melangkah bersama membangun kota Semarang tercinta ini Semakin hebat tentunya ya Bu ya Semakin hebat, GUW hebat, kita semua juga hebat, wanita Islam juga harapan Pemimpinnya juga wanita ini Ya, wanita semua Kemudian tadi harapan untuk GUW ini pesan yang ingin disampaikan sebagai ketua begitu bagi para anggotanya di organisasi Wanita Islam supaya menjadi wanita yang awan Nah ini bagaimana? Silahkan Pesan ini juga berlaku tidak hanya untuk semua pengurusan, tapi untuk diri saya sendiri juga Menasihati itu yang terpenting adalah menasihati kepada diri sendiri Kita berpesan untuk ternantiasa selalu empowering, jadi woman empowering woman Pemberdayakan perempuan Sesama perempuan, sesama muslimah untuk memperdayakan perempuan yang lain juga Jadi kita punya daya empati, kita punya berbagi daya, berbagi energi positif pada sesama muslimah kita Sehingga kita sama-sama menjadi kuat, tidak hanya menjadi objek tapi menjadi subjek daripada pembangunan untuk membangun masyarakat kota Semarang terutama menjadi masyarakat kota Semarang yang lebih hebat Semakin hebat Last but not please, bu jargon dari organisasi Wanita Islam, kota Semarang? Silahkan Baik, dari Wanita Islam ada program Bunda Wakaf Wanita Islam, kami punya jargon mari kita bersama-sama hanya dengan berwakaf 50 ribu rupiah Sekeluarga, sekeluarga beramal jariah, sekeluarga antil janah Sekeluarga beramal jariah, sekeluarga antil janah Sekali lagi terima kasih Meryani untuk waktunya, program-program kedepannya lancar, sehat selalu Antil janah gak ibu? Antil janah, kita sama-sama nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners, demikian untuk Tribun Topik Wanita Tangguh hari ini Don't forget to subscribe, like, comment, and share this video And then turn on your notification bell to find out more all about Tribun Jateng Saya Ayunika Abelam, wakilis Kinab Crew yang bertugas pamit undur diri Salam Wanita Tangguh dan salam Tribun Salam Salam Salam